bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa ya belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan ketemu lagi kita ya terkait masalah permasalahan tanah ya permasalahan tanah yang ada di ini permasalahan tanah yang ada di lahat nah ini perkembangannya kawan ya kita lihat perkembangannya coba saya bacakan dulu kronologinya ini saya ambil dari media online nya policy watch ya policy watch www.policywatch.news dengan judul ini ada judulnya ya sebentar nanti saya coba naikkan judulnya ini ngeri kawan ini harus diselesaikan sabar ya nah ini policy watch biar lihat semua lah ya jadi disini didampingi kutuah harian lidi krimsus eri dan kuasa hukumnya hari kuding kirimkan somasi kedua untuk diruh nah ini untuk diruh PT BGG nah itu ada foto-fotonya di bawah ya oke kawan seperti apa selengkapnya simat untuk yang kedua kalinya Ari Kudin didampingi tim kuasa hukumnya Nandang Suwinda Sarjana Hukum dan kutuah harian DPN lidi krimsus eri Rodi Irvanto Sarjana Hukum dan juga kutuah umum asosiasi wartawan demokrasi Indonesia Bapak Budi Wahyudin S. mendatangi kantor Wisma Budi di belakang kantor KPK untuk memberikan surat somasi yang kedua terkait dugaan adanya kriminalisasi dan penyerobotan lahan seluas kurang lebih 600 hektare yang dicaprok dan ditambang oleh PT Budi Gemagem Pita atau PT BGG Khamis 9 Maret 2023 Nandang Suwinda Sarjana Hukum menjelaskan kepada awak media kami ke kantor Wisma Budi di Kudingan Jakarta dan ditambang Jakarta memberikan surat yang kedua terhadap saudara Wim Darto di PT BGG berkantor di Wisma Budi Jakarta sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat kata Nandang surat somasi ini kami dari Tunggu Kuasa Hukum Arifuddin kita kasih waktu selama 7 hari apabila tidak ada jawaban kami akan ambil langkah upaya hukum baik pidana maupun perdata lebih jauh Nandang selaku kuasa hukum Arifuddin demi tegaknya keadilan buat kiling kami papar Nandang Suwinda Sarjana Hukum dan kami juga akan melaporkan outnumber pangkat kontrol inisial S selaku penyidik di Kolda Sumatera Selatan yang diduga melakukan perampasan barang-barang milik klien kita saudara Arifuddin seperti surat nikah BPKB mobil ijasa dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Arifuddin Sementara itu Ketua Harian DPN Lirik Krinsus DRI Ridho Irvanto Sarjana Hukum juga menjelaskan bahwasannya terkait kasus kriminalisasi yang dialami saudara Arifuddin dalam tahap proses hukum baik sejak penangkapan BAP dan juga saat persidangan di pengadilan banyak sekali kejanggalan kejanggalan seperti aranya perampasan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Arifuddin di kediamannya pada tanggal 5 Januari 2014 dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari Polapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol S. Poldasumsel Papar Rodi dan menurut ketahangan Arifuddin saat dia jadi tahanan Poldasumsel di hari ke-15 belia sempat melakukan upaya penangguhan dan dibebaskan lalu 4 bulan kemudian penangguhannya dicabut dan dia dipanggil Kompol oleh Kompol S saat hadir di Polda belia jurangan Kompol S dipertemukan dengan Amir Karsono Budi Sukojo Insinyur Hartawan Mai Suharja dan anak dari dirut PT BGG Untuk negosiasi masalah harga tanah milik Ari Budin yang mana pihak perusahaan ingin membeli di harga 50 juta per hektare tapi Ari Budin maunya diangkat 70 juta per hektare karena tidak ada titik temu akhirnya dibawa ke ruangan dir namun hasilnya pun tidak ada kesepakatan saat di ruangan kompres polisi Edi Mustafa selaku di klip um kodas watra selatan lalu Ari Budin ngomong kalau dengan harga 50 juta per hektare lebih baik kita ketemu di persidangan keterangan Ari Budin kepada kami Papa Rodi Ari Budin berpikir dia akan menangkana surat-surat dogman mereka palsu ternyata hukum berbicara lain dalam persidangan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Ari Budin dokumen dokumen dan kuitansi palsu yang menjadikan alat bukti dalam pelaporan oleh pelapor yaitu Budi Sukoco tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan Mora Ening terkait laporan polisi titik 2 LPP garing 777 garing angkaromari 12 garing 2013 garing SPKT dan Ari Budin difunis 3 tahun penjara putusan pengadilan Mora Ening setelah 4 bulan saudara Ari Budin menjalani hukuman di latas kelas 2A Mora Ening Ari Budin kembali didatangi kompol S dengan alasan mau di BAP terkait laporan polisi nomor LPB garing 766 776 garing angkaromari 12 garing 2013 garing SPKT namun Ari Budin tidak mau dan tidak diizinkan oleh KPLP kalau sampai ada pemaksaan terkait laporan polisi nomor titik 2 LPB garing 776 garing angkaromari 12 garing 2013 garing SPKT pelapor Budi Sukoco tim legal dari PT BGG Ari Budin diadili di pengadilan negeri lahat padahal beliau masih berstatus tahanan dan belum bebas bahkan dalam proses poli persidangan Ari Budin mengaku saat itu dia meminta kopian BAP dalam kasus ini namun Ketua Majelis HAP mengatakan bahwasanya dalam persidangan ini tidak perlu menggunakan BAP kepolisian cukup dengan temuan dalam persidangan pengakuan Arif kepada kami tak cuman itu dalam persidangan juga selesai hasil uji leforensi bahwa terdapat 18 kuitansi palsu yang tidak sesuai dengan tanda tahan Ari Budin selaku terdakwa Ari Budin sudah beberapa kali meminta fotokopi atau salinan bukti hasil leforensi tapi tidak pernah dikasih oleh pihak pengadilan lahat dan juga pejidik poda Sumatera Selatan dan saudara Ari Budin dipenis tiga tahun penjara putusan pengadilan negeri lahat lalu untuk ketiga tadinya Ari Budin dilaporkan kembali dengan dugaan kasus yang sama oleh saudara yang C. Daniel selaku kepala divisi pertanahan di PT Sungai Budi Lampung yang membawahi PT Indajaya Abadi Pratama atau PT IJAD PT Gemah Gempita atau BGG dan PT Cakra Emas Gemilan Mandiri atau PT Cakra di babak yang ketiga ini sungguh sangat mencolok dalam mengkriminalisasi saudara Ari Budin sesuai laporan polisi nomor titik 2 LPS Garing 519 Garing Angkaromai E6 Garing 2014 pada tanggal 20 Juni 2014 di Polona Sumatera Selatan yang mana saudara Ari Budin diadili di pengadilan negeri lahat dan ponis 2 tahun 3 bulan Papar Rodi lebih lanjut Rodi mengaparkan sesuai salingan putusan pengadilan nomor titik 2 309 Garing P.B.Garing 2019 Garing PN Lahat pada pulang 17 halaman 4 menerangkan bahwa saksi dan sekaligus pelapor saudara Yance Daniel pada tanggal 13 Juli 2019 diberhentikan oleh perusahaan alias dikecat bahwa saksi pada saat itu ditelpon oleh perusahaan untuk mengambil uang pesangan setelah sampai kantor puasaan dan pada saat itu saudara yang cedaniel disedorkan DAT polisi yang saksi tidak pernah merasa diperiksa pada saat saksi melakukan pelaporan di Polda Sumatera Selatan dikutip dari saliran putusan pengadilan nomor titik 2 309 garim pit titik dot d garim 2019 garim pn lahat pada 17 halaman 46 jelas rodi menurut keterangan saudara yang cedaniel saat dihubungi uang pesangan sebesar 700 miliar ulangi 700 juta rupiah sampai saat ini tidak kunjung diterimanya alias cuma diberi harapan palsu oleh perusahaan menurut Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI Ridho Irvanto Sarjana Hukum disini sangat jelas bahwa saudara Ari Puding menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga dengan menggunakan oknum oknum penegak hukum menjadi alat perusahaan untuk memenjarakan Ari Puding sebanyak tiga kali dengan tuduhan kasus yang sama di obyek yang sama dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Ari Puding menjalani harus menjalani hukuman sampai 8 tahun 3 bulan penjara seperti adanya dugaan BAP palsu yang mana saudara Yang Cedanil mengaku tidak pernah di BAP sesuai salinan putusan pengadilan nomor titik 2 309 garim 2 titik D garim 2019 garim PN lahat pada proyek 17 dan 18 halaman 46 sampai 47 itu itu artinya Ari Puding adalah proyek criminalisasi hukum dari perusahaan padahal dasar-dasar putusan pengadilan dalam kasus Ari Puding adalah dokumen-dokumen dan kuitansi-kuitansi palsu yang diduga direkayasa oleh pihak PT BGG itu sendiri bahkan dalam putusan pengadilan nomor 272 garim PID garim 2014 garim PN dot MRK pada halaman 14 tertuang bahwasannya kerugian PT BGG semilai 8 119 juta rupiah tidak terungkap dalam persidangan namun hanya masalah penggelapan dokumen surat-surat tanah milik PT BGG yang sebenarnya surat-surat tanah yang dimaksud adalah milik Ari Puding sendiri yang pada 5 Januari diambil oleh Kompol S pada 5 Januari 2014 dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari Polakor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyudik Kompol S Polda Sumatera Selatan dan dijadikan rupiah Rodi Lirik Rinsus RI akan terus mengawal Ari Puding dalam menutup keadilan dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi-aksi demo baik di Mopolda Sumatera Selatan maupun di Mabes Polri terkait laporan balik Ari Puding di Mabes Polri dan dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan pada tahun 2018 lalu yang jalan di tempat untuk terkait milik Ari Puding yang saat ini dikuasai dan ditambang batu barahnya oleh PT BGG akan kita ambil alih dengan mengusir para penambang dan menduduk kilahan tersebut karena Ari Puding masih menegang dan memiliki dokumen asli kepemilikan atas lahan tersebut dan tidak ada sehenapun pernyataan ataupun keseparatan hitam di atas putih transaksi jual-beli antara Ari Puding dengan perusahaan padahun uang senilai 2 miliar yang diterima Ari Puding dari perusahaan adalah utang-piutang dalam pembelasan lahan seluas 104 190 hektare sedangkan tiga perusahaan tersebut menguasai milik lahan milik Ari Puding seluas kurang lebih 800 hektare yang mana saudara Ari Puding mengalami kerugian 240 miliar dalam kasus ini Rodi menjelaskan adanya tambahan bukti baru terkait proses awal pembuatan izin produksi yang dikeluarkan Bapak Aswari selaku bupati saat itu yang mana di situ pemilik lahan atas nama Ari Puding tidak menandatangani izin tersebut saat itu yang mana di situ pemilik lahan atas nama Ari Puding tidak menandatangani izin tersebut malah pemilik lahan seluruh yang sudah dibeli Ari Puding yang menandatangani yang seharusnya yang menandatangani adalah pemilik saat itu yaitu Ari Puding disini jelas manipulasi manipulasi yang dibuat maka dari itu saya berharap kepada bupati sekarang untuk mengkaji ulang terkait keluarnya izin produksi PT BGG kalau memang terbuki catat cacat administratif ataupun cacat hukum maka kami meminta bupati Cipu Jang untuk mencabut izin produksi tersebut bahkan kami berencana akan melakukan aksi tunjuk rasa di Mopola Sumatera Selatan 5 pola 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 Aripudin yang jarang ditempat sejak dari 20 dari 18 sampai saat ini kami akan menuntut kapola Sumsel agar kasus Aripudin dibuka kembali seperti statement Kutua Indonesia Polisi World Bapak Suden Tegu Santoso yang mana IPB meminta agar kasus Aripudin dibuka kembali Kunkas Rodi Jurnalis Bambang MD Sumber Korban dan Putusan Pengadilan Tagar Presiden Joko Hidono Tagar Kapolri Tagar Komisi Enam DPRRI Tagar Porda Sumsel Tagar Mahfud MD Tagar Konmas Ham Tagar Dipropa Mages Polri Tagar Komponas Tagar Indonesia Polisi World Tagar Satgas Mafia Tanah Tagar Menteri SBM Tagar Menteri Pertanahan Tagar Komisi Judiesial Eh kawan Menarik ini Ya Ini Saya Bacakan Beritanya Tadi Dari Media Polisi Miris Kawan Miris Dimana Rakyat Kecil Ini Dipermainkan Kalau kita Simak Tadi Ini Ya Rakyat Kecil Dipermainkan Hidupnya Oleh Kolompok Kolompok Yang Saya Sebutkan Tadi Nah Inilah Inilah Yang Yang disebut Hukum Ini Ya Seakan Akan Hanya Berpihak Kepada Yang Punya Buat Ini Saya Bagaikan Videonya Dan Semoga Paripudin Bisa Mendapatkan Haknya Kumpali Ya Memang Jalan-Jalan Yang Akan Ditumpul Rakyat Ya Hanya Bisa Demo Tadi Saya Sudah Baca Mau Demo Di Mabes Polri Kalau Malah Saya Sarankan Demonya Ke istana Dengara Buat Di Istana Sampai Presiden Jokowi Melihat Dan Keluar Biar Karena Saya Tahu Jokowi Presiden Jokowi Ya Itu Sangat Dekat Dengan Rakyat Dan Biasanya Kalau Ada Yang Pira 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 Kita Akan Tahu Seperti Apa Kebenaran Kejadian Ini Ya Karena Ini Saya Membacakan Baru Dari Pihak Paripudin Belum Ada Klarifikasi Atau Dari Pihak Perusahaan PT BGG PT IJAP PT Cakra Maupun Dari Kompol Tadi Ini Baru Satu Yang Saya Dapat Seperti Apa Satu Tunggu Sisi Berikutnya Kawan